Kita bisa luar biasa Juti Jayapura, Trakos, Trakos bisa, bisa, bisa Baiklah, perkenalkan nama saya Junaidi dari Jayapura Dari tim Trakos Trakos, terhadap lawan Jadi untuk Jayapura kali ini akan mengambil tema posisi itu Adalah tentang manajemen overall sendiri Oke baiklah, sebelum kita ini lanjut lebih jauh Saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana kondisi Jayapura Sebelum manajemen overall ini dilakukan Oke, waktu itu setiap melakukan overall Tidak ada yang memonitoring setiap pekerjaan yang kita lakukan Sehingga pekerjaan yang terjadi pending manpower Maka semua pekerjaan itu akan ditanyakan langsung kepada SDH, supervisor atau superior yang lain Karena tidak ada yang betul-betul konsen di situ Nah, kemudian itu lagi selanjutnya bahwa setelah itu Pekerjaan yang kita lakukan Banyak komponen yang tersimpan itu tidak tertata dengan rapi Dimana komponen milik customer yang satu dan lain-lain itu Sudah saling bergabung Sehingga tidak bisa kita bedakan Kalau bukan PIC yang mengerjakan yang pertama Oke, selanjutnya setelah posisi ini kita jalankan Tentang manajemen overall Maka kita mulai mengbenahi satu-satu Yang pertama kita benahi adalah kondisi workshop Workshop kita yang dulunya ada 4 base Kita jadikan 3 base agar untuk melakukan pekerjaan overhaul Pekerjaan itu kita agak leluasa karena workshopnya terkesan lebih luas Jadi pekerjaan pun dilakukan lebih enak Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah Layout workshop itu kita ubah Yang tadinya disini ada tempat komponen yang sekarang Sebelum kita pindahkan ke sini Tempat komponen itu ada di setiap sudut dari ruangan Memang pada saat itu ruangan akan kelihatan lebih luas Tapi Kren sendiri tidak terlalu mencapai komponen-komponen yang akan diangkat Sehingga kita pindahkan ke tengah Jadi moving dari kren itu akan mencapai setiap komponen yang akan dikerjakan Oke kemudian selanjutnya yang kami lakukan Inovasi adalah membuat pependakbor job aktivisi workshop Jadi disini tertulis jobnya apa, komponennya apa, model unit, tanggal, manpower, dan keterangan Jadi lebih mudah untuk melihat daripada status pekerjaan itu sendiri Oke kemudian selanjutnya Inovasi selanjutnya yang kita buat adalah Memasang sebuah PC di workshop Sehingga pekerjaan yang memerlukan submanual, pad book, QE, dan lain sebagainya Kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk ke ruang meeting Atau bahkan ke kantor depan untuk menolong supervisor Untuk meminta dokumen-dokumen tersebut Oke kemudian inovasi selanjutnya Di dalam sini Kami sudah membuat sebuah papan kontrol dashboard Untuk menyimpan setiap pekerjaan yang kita lakukan Jadi setiap terjadi outstanding job Pergantian manpower Maka manpower tersebut cukup melihat Daripada papan kontrol dashboard ini Jadi melihat pekerjaannya apa Apa yang sudah dikerjakan Statusnya seperti apa QE-nya sudah masuk QE 4 atau masih QE 5 dan lain sebagainya Semuanya akan disimpan di sini Oke selanjutnya Ada tempat yang kita siapkan untuk seorang leader Untuk memonitoring setiap pekerjaan yang dilakukan Jadi leader itu disini untuk memonitoring setiap pekerjaan mekanik Dan kalaupun leader itu bekerja Leader itu tetap membuat sebuah laporan Sehingga setiap pekerjaan bisa dimonitor dengan baik Oke selanjutnya Inovasi kita yang lain adalah membuat stamping dari setiap komponen yang kita selesai kerjakan Oke selesai Oke baik ini adalah komponen modul D85 Step 2 yang sudah bisa dikerjakan Setelah dipainting Kita memberikan stamping dari komponen itu Disini ada stamping Jayapura service pekerjaan mekanik ke 035 di tahun ini Kemudian disini ada tahun 2018 Oke Dari manajemen mekanik yang kami lakukan ini Sangat terasa bahwa manajemen mekanik ini sangat membantu kita Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan lebih termonitoring Lebih terkontrol Dan apabila terjadi outstanding job Maka untuk melanjutkan pekerjaan ini kita tidak perlu memulai dari awal lagi Karena pekerjaannya sudah tercatat di dashboard Dan sudah ada Dia punya Apa Semua dokumen ada di dashboard di dalam yang sudah disiapkan Kemudian manfaat dari Manajemen ukuran yang didasarkan sendiri oleh customer Dari customer sendiri lebih Merasa lebih senang Karena pekerjaan yang kita lakukan Pekerjaannya lebih terukur Dan mereka pun Alat breakdownnya itu sudah Bisa terukur kapan harus Mulai beroperasi kembali Jadi customer sendiri sangat senang Sehingga Untuk mengeluarkan PO-PO selanjutnya Untuk pekerjaan Yang selanjutnya Menyukur kapan kita Itu customer lebih senang lagi Lebih Lebih care kepada kita Oke Terima kasih Itu yang sempat saya sampaikan dari kami Tim Trakos UTJ Pura UTJ Pura Trakos Trakos Bisa 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 Bisa